Halo Sobat MBL, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai logo. Logo merupakan sebuah gambar atau sketsa yang menggambarkan dan mewakili identitas suatu produk. Poin terpenting dalam membuat logo ada tiga hal. Itu sederhana, unik, dan mudah diingat. Tentunya hal ini bertujuan agar logo lebih mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Untuk era modern seperti sekarang ini, pembuatan logo bukan merupakan suatu hal yang rumit. Kita bisa menggunakan berbagai aplikasi, baik yang bisa diakses melalui handphone ataupun komputer. Dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat logo dengan aplikasi Canva. Simak terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dalam pembuatan logo, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari referensi. Referensi bisa kalian dapatkan dari berbagai macam sumber. Salah satunya yaitu Google Chrome. Kita bisa mencari contoh-contoh desain, bahan desain, itu dari Google Chrome. Kita akan coba untuk mencari referensi dari Google Chrome. Pertama, kita buka dulu aplikasi Google Chrome-nya. Misalnya, teman-teman mau mencari logomi. Teman-teman bisa ketikkan desain logomi seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, bila kalian mau mencari logo bakso, bisa juga ketikkan logo bakso. Ada banyak referensinya ya, teman-teman bisa mencontoh atau mengkiblatkan salah satu desain yang ada di Google Chrome menjadi pandangan teman-teman untuk membuat desain. Misalnya, teman-teman mau membuat logo bakso seperti di gambar ini. Jadi, langkah kedua yang harus kalian lakukan yaitu mencari konsep atau menemukan konsep. Jika logo sudah terkonsep seperti ini, tentukan. Teman-teman bahannya mau dapat dari mana? Teman-teman bahannya bisa mendapat dari Google Chrome juga. Jadi, ini sudah terkonsep. Intinya, dalam satu desain logo yaitu ada tiga komponen. Yang pertama adalah gambar bakso, yang kedua gambar ayam, yang ketiga tulisan logo dan nomor pemilik toko. Jika kalian sudah menemukan konsep dalam sebuah logo yang akan kalian buat, kemudian kita mencari bahan-bahannya. Misalnya, seperti tadi, itu ada mangkok yang berisikan bakso, ada ayam, dan ada juga label atau logo nama pemarungnya. Jadi, langkah pertama adalah kita cari logo mangkok bakso. Nah, seperti ini. Kalian cari, kemudian kalian save gambarnya. Kedua, jika kalian berjualan bakso ayam, berarti kalian cari logo ayam. Jika kalian berjualan bakso sapi, kalian bisa cari logo sapi. Coba kita cari logo sapinya, ya. Nah, jika sudah ketemu, misalnya seperti ini, kalian juga save lagi gambarnya. Kemudian, jika kalian sudah menemukan semua gambarnya, kalian harus menghapus backgroundnya terlebih dahulu, agar nanti dalam proses pengeditan, background asli dari gambar tersebut tidak tampak. Caranya, yaitu dengan kalian ketikan remove biggay. Kemudian, kalian klik upload image. Kalian cari gambar yang akan kalian hapus backgroundnya tadi. Jika sudah, kalian klik download. Lakukan kembali untuk gambar yang selanjutnya. Angkanya masih sama. Cari gambarnya. Kemudian, jika prosesnya sudah, klik download. Kembali ke halaman awal. Kemudian, kalian login lagi di aplikasi Canva. Tambahkan proyek baru dengan menekan tanda plus warna ungu ini, ya. Kemudian, untuk ukurannya, kalian pilih yang logo, yaitu 500x500 pixel. Sebenarnya, untuk di aplikasi Canva sendiri, pembuatan logo ini sudah ada beberapa referensi, ya. Teman-teman juga bisa menggunakan referensi dari aplikasi Canva ini sendiri. Tapi, untuk tutorial yang hari ini, saya akan membuat desain sendiri dari awal. Jadi, untuk pertama, kita upload dulu gambarnya, yaitu kita klik gallery. Kemudian, pilih gambar yang sudah dihabis background tadi. Tambahkan ke halaman. Sudah selesai. Kita atur dulu untuk gambarnya. Sesuaikan besar kecilnya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian, teman-teman bisa menambahkan untuk teks atau nama toko. Misalnya, kita buat, kita klik sunting, kemudian kita klik nama toko-nya, tak suhu, namang. Kemudian, kita klik nama toko-nya. Kemudian, kita atur ukuran font-nya. Kemudian, klik font-nya. Kemudian, kalian sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Selara mati-mati. tambahkan tulisan lagi tidak diperlukan selamat menikmati untuk hiasannya teman-teman bisa mencarinya di elemen kita ketikan banner ada banyak sekali pilihannya selanjutnya ini kita ganti dulu nah sudah selesai ya untuk cara save-nya klik tanda panu kemudian klik unduh kemudian kita klik unduh kemudian jika sudah logo sudah siap digunakan ya teman-teman bisa lihat di galeri sekian untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih